5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik perhatikan permainan pada gambar ini Permainan apakah ini? Ini namanya adalah permainan bola tangan Lalu bagaimana ya cara memainkan permainan ini? Nah ayo kita simak bersama-sama Bola tangan Permainan bola tangan ini mirip dengan permainan sepak bola Perbedaannya dilakukan dengan tangan Nah kalau sepak bola itu menendang bola dengan kaki Kalau bermain bola tangan kita mengopernya dengan menggunakan tangan kita Peraturan cara bermain permainan bola tangan itu yang pertama Cara memainkan bola tangan adalah sebagai berikut Satu, pemain boleh menghentikan, menangkap, melempar, dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan, paha, dan lutut Lalu membawa bola itu paling banyak 3 langkah Dan bola harus segera dipantulkan atau dioper kepada temannya Tiga, menahan bola itu paling lama 3 detik Aturan bermain di daerah gawang adalah sebagai berikut Penjaga gawang bebas bergerak di daerah gawangnya Pemain yang menyerang memasuki daerah gawang hukumannya adalah lemparan bebas adik-adik Pemain bertahan memasuki daerah gawang hukumannya lemparan 14 meter Lalu bola di daerah gawang hak penjaga gawang Mengembalikan bola ke daerah gawang itu boleh melempar bola memasuki gawang Tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik Boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang Dan lemparan sudut kalau bola keluar Itu mengembalikan bola ke daerah gawang Aturan untuk penjaga gawang Nah dalam permainan bola tangan ini ada juga peraturan untuk penjaga gawang Yang pertama boleh melempar bola dengan segala cara Tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik Boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang Tidak boleh membawa bola keluar dari gawang Lalu terjadinya gol pada permainan bola tangan ini adalah sebagai berikut Gol terjadi apabila seluruh proyeksi bola melewati garis gawang Ini hampir sama dengan sepak bola adik-adik Lalu apabila terjadi gol Permainan dimulai dari tempat lemparan permulaan Nah offside Nah ternyata dalam bola tangan itu juga ada offside nya juga Seperti sepak bola adik-adik Nah offside pada bola tangan itu terjadi untuk regu bertahan Apabila di daerah offside terdapat lebih dari 7 pemain Termasuk penjaga gawang Sedangkan bola dalam penguasaan regu yang bertahan Untuk regu penyerang dikatakan offside Apabila di daerah offside itu terdapat lebih dari 6 pemain Sedangkan bola dalam penguasaan regu penyerang Itu tadi cara bermain bola tangan Bisa kalian praktekan bersama teman-teman kalian ya Budaya kerukunan beragama Setelah berolahraga siswa masuk ke dalam kelas Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok Setiap kelompok mendapat tugas dari guru Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama Semua kompak dan saling menghargai Nah adik-adik semuanya Ada beberapa agama di Indonesia Ayo coba sebutkan ada berapa ya agama di Indonesia Ya agama atau kepercayaan di Indonesia ada 6 Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, lalu ada Konghucu Ini adalah agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia Nah keenam agama ini Akan kita pelajari satu persatu adik-adik Dari tempat ibadahnya, dari kitabnya, hari rayanya, dan salamnya Agama yang akan kita pelajari pertama adalah agama Islam Nah agama Islam ini ibadahnya itu di masjid adik-adik Lalu hari rayanya itu bisa Idul Fitri, Idul Adha ya Dan kitabnya itu Al-Hur'an Lalu salamnya itu ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu di akhirnya biasanya bisa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu adalah informasi mengenai agama Islam Dari tempat ibadah, hari raya, kitab, dan salamnya Lalu di sini ada agama Kristen Agama Kristen itu beribadahnya di gereja Hari rayanya bisa Natal, Pasca Lalu kitabnya itu adalah Alkitab Salamnya itu salam sejahtera atau shalom ya Nah hampir sama dengan Kristen itu ada Katolik Katolik itu ibadahnya juga di gereja Hari rayanya Natal dan Pasca Lalu kitabnya sama-sama Alkitab Nah salamnya bisa salam sejahtera atau berkah dalam Lalu berikutnya ada agama Hindu Agama Hindu itu ibadahnya di Pura ya Pura tulisannya Kalau orang Bali sebutnya Pura ya Lalu untuk hari rayanya itu ada nyepi Ada galungan, ada kuningan Itu ibadah atau hari raya umat agama Hindu Kitabnya itu adalah Weda Nah lalu salamnya itu bisa Om Swastiastu Itu biasanya di awal salam Kalau di akhir bisa Om Santi 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 Om Jadi ini adalah informasi mengenai agama Hindu Berikutnya ada agama Buddha Nah agama Buddha itu beribadah di Wihara Atau Vihara juga bisa adik-adik Lalu hari rayanya itu bisa Waisa Ya kitabnya adalah Tripitaka Nah itu adik-adik perlu ketahui Dan salam yang biasa digunakan adalah Namo Buddhaya Nah itu adalah salam yang biasanya diucapkan oleh umat agama Buddha Berikutnya ada Konghucu Nah Konghucu ini salah satu kepercayaan yang ada di Indonesia Tempat ibadahnya itu di Klenteng Lalu hari rayanya itu ada Imlek Lalu berikutnya ada kitabnya Kitab Konghucu ini banyak sekali adik-adik Ada Suqing, ada Sujing, ada Wujing Nah untuk salamnya Kalau yang di Indonesia itu salam umumnya adalah salam kebajikan Nah kalau di bahasanya ini adik-adik Widedongtian atau Xianyu Yide Itu bahasa orang Konghucu ya untuk memberikan salam Nah tapi karena mungkin orang Indonesia agak susah Jadi pakainya salam kebajikan Itu tadi informasi mengenai enam agama yang ada di Indonesia Apa tugasmu sebagai umat beragama adik-adik? Nah kita itu memiliki agama Ya kan adik-adik punya agama Kak Citra juga punya agama Ya kita mempercayai Tuhan yang kita sembah Nah sekarang tugas kita sebagai umat beragama itu apa saja? Nah adik-adik harus tahu tugas kalian sebagai umat beragama Tugas kita sebagai umat beragama Yang pertama berdoa sesuai dengan agama yang dianud Contoh kalau agama Islam itu melaksanakan sholat Agama Kristen Katolik itu pergi ke gereja tiap minggu Dan rajin membaca Alkitab Agama Buddha itu berdoa di vihara atau wihara Agama Hindu itu pergi ke pura untuk berdoa Agama Konghucu pergi ke klenteng untuk sembahyang Itu tugas kita adik-adik sebagai umat beragama Yang kedua kita tidak boleh mengejek teman Yang memiliki agama yang berbeda dengan kita Nah adik-adik jangan ya kalian harus tetap rukun Walaupun kalian berbeda agama Menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda Tidak boleh mengejek Ih agamaku yang lebih bagus Agamamu tidak bagus Tidak boleh seperti itu adik-adik Karena agama itu merupakan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang keempat kita bisa mengizinkan teman Untuk melaksanakan ibadah agamanya Jadi kalau ada teman yang mau melaksanakan ibadah Yang mungkin agamanya berbeda dengan kita Kita harus memberikan kesempatan adik-adik Itu tugas kita sebagai umat beragama Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 3 Sub tema 3 pembelajaran yang kedua Untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 juga Nah semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax